Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi alutsista, khususnya kondisi KRI, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, baik Pak. Iya Pak Bobi, secara umum, bagaimana sebenarnya menurut Anda kondisi pemeliharaan KRI kita? Jadi memang di awal tahun 1998 sampai tahun 2008, itu ada kurun waktu 10 tahun, itu kan memang tidak ada modernisasi dan peremajaan alutsista. Oleh karenanya setelah dimulai tahun 2008 sampai sekarang, kita ini harus mengejar ketertinggalan postur pertahanan kita. Nah, dalam hal modernisasi itu kan ada dua, namanya perawatan itu kan ada kan berdasarkan jam penggunaan, ada berdasarkan tahun. Nah, karena sudah ada 10 tahun yang lag ini, kita perlu mengejar bagaimana alutsista yang sudah sebenarnya harus dimodernisasi di periode sebelum tahun 2008, tapi kita harus pakai lagi karena mengingat jumlah cakupan wilayah yang besar untuk dilindungi dan juga rasio antara prajurit dengan masyarakat Indonesia yang harus disesuaikan. Nah, oleh karenanya memang ini perlu percepatan baik dari sisi anggaran, karena anggarannya ini kan kita masih di bawah ideal, yaitu di bawah ideal 1,5% dari PDB. Saat ini hanya mencapai 0,8%. Nah, dalam konteks kapal selam ini memang harusnya kita sudah punya 12 secara ideal, tetapi saat ini baru 5. Baik Pak, kata atau kalimat modernisasi alutsista bukan kali ini saja kita dengar, tetapi wacananya sudah sering kita dengar, tetapi belum juga terlaksana. Apa sebenarnya yang menjadi kendala, Pak? Ya, keterbatasan uang, karena kita kan harus mengejar 10 tahun yang tadi saya sampaikan dari tahun 98-2008, sehingga ada alutsista-alutsista yang harusnya sudah diganti pada periode sebelum tahun 2008 itu, tapi sekarang masih digunakan. Nah, disinilah militer yang harus mensiasati antara kalau idealnya itu kan semuanya harus baru, tetapi ada juga karena uangnya nggak cukup, sedangkan wilayah yang cakupan luas, ada juga yang istilahnya itu di-extend life cycle-nya. Nah, inilah namanya permajaan. Baik, jadi berapa anggaran yang ideal, Pak, untuk modernisasi alutsista kita? Ya, harusnya kalau melihat 1,5% PDB itu sekitar 300 triliun per tahun, tapi saat ini kan separuhnya saja tidak sampai. Nah, inilah yang sebenarnya hebatnya militer kita dengan anggaran yang terbatas, tapi masih cukup disegani. Dalam konteks kapal selam ini memang harusnya kita sudah memiliki namanya itu submarine rescue. Karena bagaimanapun juga upaya penyelamatan, ini kan berbeda dengan penyelamatan kapal sipil. Ini adalah kapal militer yang ada hulu-ledak torpedonya. Baik, Pak, tadi Anda sempat singgung bahwa idealnya Indonesia punya 12 unit kapal selam, ini juga sejalan dengan pernyataan dari Institute for Security and Strategic Studies yang menyatakan bahwa dengan luasnya peradilan Indonesia, idealnya Indonesia harus memiliki 12 unit kapal selam. Untuk mewujudkan hal itu, seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI? Ya, pemerintah dan Komisi 1, kita mendukung adanya upaya penambahan anggaran itu dengan berbagai macam mekanisme. Ada mekanisme bagaimana dengan pinjaman luar negeri, apakah itu dengan meningkatkan TKDN, sehingga dengan uang yang terbatas, formasi postur tersebut bisa dipenuhi. Tetapi dalam Renstra sampai tahun 2024, kalau tidak salah, kita hanya akan menambah sampai 3 kapal selam lagi. Jadi totalnya itu adalah 8. Kalau apa jenisnya, itu kami karena ada keterbatasan di Parlemen dengan keputusan MK, kita kan tidak bisa masuk dalam satuan 3. Tetapi sistem kapal selam saat ini yang 209 itu katanya akan diteruskan kembali. Baik, Pak Bobi, sebelumnya tadi juga mantan Kabayi Soleman Ponto menyatakan bahwa seharusnya modernisasi alutsista ini dalam keadaan yang sebenarnya modernisasi, jadi jangan beli barang bekas tanggapan Komisi 1 DPR RI. Idealnya memang kami sangat mendukung bahwa alutsista itu harus baru ya, karena supaya juga prajurit yang mengawakinya itu juga aman. Tetapi itu tadi, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, karena bukan hanya jumlah yang kita perlu banyak untuk meng-cover wilayah ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu memang kami percayakan pada pihak militer. Kami di Parlemen hanya mendukung kecukupan anggarannya. Baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.